Sementara itu pemirsa Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kasus bunuh diri Tri Nugraha Gepolda Bali. Polisi telah memanggil empat jaksa penyidik dan pengacara Tri untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kejaksaan Tinggi Bali menyerahkan proses penyelidikan bunuh diri Tri Nugraha Gepolda Bali untuk menjawab keraguan keluarga korban. Waka Jati Bali, Asep Mariono menyatakan tim jaksa bidang pengawasan Kejaksaan Agung juga akan gelar penyelidikan internal untuk memastikan ada tidaknya unsur klien petugas. Polda Bali juga telah memeriksa empat jaksa penyidik dan pengacara Tri sebagai saksi. Hari ini tim dari Kejaksaan Agung akan datang untuk melakukan penyelidikan internal. Kami siap untuk diperiksa menerima masalah ini dan kami terbuka. Yang sudah diperiksa itu tadi malam dua. Hari ini dua lagi itu bergantung kepada penyelidikan kepolisian berapa yang diperlukan. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada kepolisian Polda Bali. Jadi kami bersilakan untuk yang bersangkutan bertanya kepada Polda Bali dan kita tunggu hasil akhir daripada penyelidikannya. Tim pencari fakta dari Polresta dan Pasar menyebutkan senjata api yang digunakan oleh tersangka Tri Nugraha ilegal. Polisi masih mengusut asal senjata serta pihak yang terlibat dalam pengadaan senjata termasuk penasihat hukum tersangka. Ya, karena senjata itu tidak terdaftar, otomatis dia tidak ada izin, kepemilikan, dan sebagainya. Berarti ini ada indikasi bahwa penyelidikan jati itu ada lalai? Itu lagi kita dalami terkait dengan tersebut. Itu nanti Polda Bali yang akan lebih menjelaskan itu. Terima kasih.